Baik, kita ke informasi selanjutnya, Pemirsa. Seorang siswa kelas 4 sekolah dasar di Serdang Bedagai, Sumatera Utara dihukum menjilat WC kamar mandi sekolah oleh gurinya hanya karena tidak membawa tugas sekolah. Dan Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai menurunkan tim gabungan untuk mengusut kasus ini. Setelah dilakukan penyelidikan oleh tim gabungan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai, Johnny Walker Manik membenarkan kejadian tersebut. Dan atas tindakan yang diluar kewajaran yang dilakukan oleh oknum guru tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai akan memberikan sanksi tegas kepada sang guru berupa pemindahan tugas atau mutasi. Pihaknya tidak akan mentolerir tindakan yang dilakukan oleh oknum guru tersebut. Peristiwa ini merupakan hal yang tidak wajar dan seharusnya masih banyak cara dan metode hukuman yang bisa digunakan oleh guru tanpa harus melanggar etika moral dan kepatutan. Sebelumnya, seorang siswa kelas 4 SD dihukum oleh gurunya menjilat WC kamar mandi sekolah sebanyak 12 kali. Hal ini karena tidak membawa tanah kompos sebagai tugas sekolah. Dan saat melaksanakan hukuman yang diberikan oleh oknum guru tersebut, sang siswa sempat muntah. Meski upaya mediasi dan perdamaian sudah dilakukan oleh pihak sekolah dan orang tua siswa, namun peristiwa ini sangat disayangkan oleh banyak pihak karena di luar batas kewajaran. Memang benar, ada seorang guru kita yang sedikit memberikan hukuman yang tidak layaklah kepada siswa. Memang siswa ini sedikit atau tidak menjalankan sesuai dengan apa yang diminta oleh guru itu. Jadi hukumannya dibuatlah memang di luar daripada batas kemanusiaan. Jadi dasar ini, kalau sikap dinas pendidikan akan mempelajari dan sekaligus akan membuat hukuman yang pantas.